Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya, Kazan Asolri. Di materi sebelumnya, kita sudah bahas nih, cara membuat proyek baru, serta penjelasan direktori-direktori pada Android Studio. Nah, untuk hari ini, kita akan coba bahas cara instalasi bagaimana cara menjalankan emulator bawaan Android Studio atau kita akan coba menjalankan emulatornya atau menjalankan proyeknya, proyek Androidnya langsung menggunakan device Android tersebut. Nah, ini solusi bagi teman-teman yang memiliki RAM 4GB ya. Jadi, kalau misalkan RAM-nya di bawah 8GB, mungkin ini solusinya kita akan jalankan proyek kita menggunakan handphone, smartphone, teman-teman. Oke, langsung saja kita simak. Silahkan teman-teman buka Android Studio-nya. Oke, kita loading sebentar. Nah, ini materi sebelumnya ya. Loading. Nah, ini kipas saya sudah sudah kedengeran begitu sedikit bincang ya. Close saja kalau ada notifikasi seperti itu. Kita tunggu proses rendering-nya. Nah, ini ya. Nah, ini... Kita sudah bahas ini ya. Di minggu dipertemuan sebelumnya. Nah, ini saya akan close saja ini. Ini kita close. Ini kita minimize. Untuk emulatornya, ini berada di sini ya. Di device manager. Sebelumnya itu kita install dulu device managernya. Nah, berhubung saya sudah di install yang ini ya. Yang pertama. Oke, kita akan coba buat baru device-nya. Kalau pertama kali di install understudio-nya, device ini tidak ada ya. Kita create device yang di sini. Kita akan coba buat device baru. Nah, ini untuk phone-nya. Silahkan teman-teman pilih versi handphone apa nih kira-kira. Ini bebas, tidak ada ketentuan. Kalau sebelumnya saya sudah install yang versi berapa nih. Yang pixel 3 XL ya. Untuk hari ini kita akan coba install yang versi 4 XL-nya ya. Di sini. Nah, ini agak panjang. Agak gede. 6 inch. Kalau kita lihat di sini ya. Kita next. Nah, untuk OS-nya. Silahkan disesuaikan saja. Kalau yang belum, silahkan di download di sini. Kalau saya sudah ada saya download ya versi R nih. Jadi, kalau yang sudah di download, tidak usah di download lagi. Tapi kalau yang pertama kali di install ini, wajib download ini. Contoh yang Ki. Kita download. Nanti akan next-next saja. Tunggu sampai selesai ya. Itu tidak ada konfigurasinya. Dan itu bagaimana internet teman-teman miliki. Nah, saya tidak usah download ya. Karena di sini saya sudah ada yang versi R. Kita next saja di sini. Nah, langsung kita finish. Nah, itu ya. Untuk pertama ngejalankannya. Di sini ya. Di sini karena saya di versi ada 2. Maka saya pilih yang 4 yang tadi barusan kita install. Lalu kita jalankan di sini. Di jalankan run app. Oke. Tunggu building running di sini. Sampai selesai. Ini tergantung kekuatan laptop atau komputernya ya. Sesuai dengan spesifikasi bawaan Android Studio-nya itu. Ini tunggu sampai selesai. Kita proses rendering-nya. Agak lama ya ini. Nah, layarnya sudah terbuka. Agak mungkin lama ya. Karena kita proses running-nya di sini. G20 running di sini. Sudah selesai. Tapi kalau sudah dijalankan emulator-nya. Ketika ada perubahan project yang di sini. Itu tidak begitu lama sih. Kita tinggal rebuilding lagi aja. Tidak lama ketika kita membuka emulator tersebut. Ini sudah kebuka. Emulator-nya. Kayak kipas saya lumayan keceng ya. Di sini. Oke. Same. Nah, ini sudah berhasil ya. Sudah berhasil menampilkan project-nya ke dalam Android Studio. Jadi, ke dalam emulator-nya. Nah, ini bagi yang RAM-nya minimal 8 ke atas ini enak nih. Kalau misalnya kita menjalankan Android-nya sini. Sekarang gimana kita menjalankan project kita ini langsung ke dalam handphone. Nah, pertama. Kalian setting dulu yang namanya USB debugging. USB debugging. USB debugging. Nah, atau mode pengembang. Pada perangkat masing-masing ya. Ini tergantung vendor-nya. Kalau yang Xiaomi caranya beda-beda. Kalau yang Samsung dan lainnya itu tergantung merek ya. Untuk itu silahkan dicari aja di Google cara gitu ya. Cara aktifkan mode pengembang. Nah, kita sebutkan handphone apa. Tuh, disini ya. Contoh ya. Yang OPPO. Nah, ikuti sajalah kalangkannya gitu ya. Nah, kalau sudah silahkan teman-teman. Ini saya kos dulu ya. Untuk matikannya begini. Cara matikannya di stop sini. Nah, setelah berhasil nge-close programnya. Lalu kita tahan si tombol power ini. Nah, sampai keluar seperti ini ya. Lalu klik yang power off. Setelah kita setting mode pengembang atau USB debugging pada handphone-nya. Yang langkah selanjutnya kita siapkan kabel data. Kabel data bawaan dari, kayak kalau bisa yang asli ya. Ini saya kabel data yang asli. Kalau bisa yang buat transfer data. Kalau misalkan kalian nggak ada kabel datanya. Ya, sebisa mungkin yang kabel data. Yang bisa transfer data ya. Bukan yang charge. Itu usah-usah saya. Kita colokin dulu ininya. Colokin ke handphone. Ketika dicolokkan ke handphone. Nanti ada notifikasi di layar handphone. Gunakan USB untuk. Nah, pilih yang transfer file. Atau Android Auto ya. Kalau di handphone saya gitu. Bunyinya transfer file atau Android Auto. Kita pilih di sini. Nah, ini udah nge-close ya ininya. Nah, kalau ada notifikasi. Ijinkan melakukan debug USB. Saya pilih izinkan saja di sini. Nah, oke. Nah, nanti di sini sudah terdetect. Yaitu merek OPPO. Merek handphone-nya gitu ya. OPPO, CP, dan lain-lainnya gitu. Nah, saya akan coba mirorkan dulu menggunakan aplikasi A-Power Mirror di sini. Supaya lebih kelihatan di handphone kita. Nah, ini sedang sinkron. Nah, kalau ada notifikasi. Ijinkan saja. Ijinkan lagi. Terus sampai berhasil ke mirror handphone kita. Ini nggak berlaku juga bagi teman-teman. Nah, ini untuk saya melihatkan kepada kalian saja gitu. Nah, ini masih error. Cuma agak sedikit susah gitu ya. Nah, ini build yang ini. Sip, lancar kayaknya. Nah, ini ada kalau ada notifikasi di handphone mulai rekam atau ini mulai sekarang saja. Nah, nanti sudah terekam layarnya di sini gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman nggak usah install ini ya. Ini biar saya menunjukkan saja. Kalau misalkan ya mirip kayak emulatornya saja gitu ya. Oke, kita tunjukkan di sini. Nah, di sini sudah ke-detect. Pokoknya, gimana caranya ini sudah ke-detect dengan merek handphone yang sudah ditancapkan ke dalam USB ke laptopnya gitu ya. Kalau sudah, kita jalankan saja di sini. Nanti tunggu proses instalasi di sini gitu. Nah, kita tunggu di sini ya. Install, ini langsung install. Nah, ini menghemat daya RAM gitu ya. Nah, ini langsung ke-install di dalam handphone gitu. Nah, ini solusi bagi yang RAM-nya di bawah 8GB, memang lebih enak langsung menggunakan handphone gitu. Nah, itu saja kurang lebihnya cara menjalankan emulator di Android Studio dan mengkoneksikan ke dalam handphone kita. Kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.